Indonesia ini kita berpartner dengan HSBC, kemudian Prudential, dan kemudian ada tiga universitas UK yang berpartnersi dengan kita, yaitu Universitas Morik, The Mountporn, kemudian Coventry. Dan satu kita punya dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi. Nah, kenapa kita perlu partner? Supaya kita juga bisa mengirimkan lebih banyak lagi. Kalau misalnya sekarang Indonesia dikasih 70, mungkin dengan adanya partner bisa sampai 80 atau bahkan bisa sampai 100. Oleh sebab itu, biasiswa ini dikelola oleh pemerintah UK bersama-sama dengan partner organisasi. Biasiswa ini diselenggarakan cukup luas jangkupan negaranya, di 160 negara, dan Indonesia salah satu di antaranya, dan kita menduduki empat terbesar untuk mendapatkan biasiswa sekitar 70 ini. Jadi yang pertama Cina, kemudian India, Pakistan, dan Indonesia. Jadi cukup berbangga lah ya kita dilihat pemerintah UK. Nah, sekarang biasiswa ini menawarkan untuk program apa? Nah, programnya adalah satu tahun untuk mengambil S2 atau Master Degree. Nah, kebetulan S2 di UK itu sangat pendek, yaitu hanya satu tahun. Jadi teman-teman nih ya, yang sekarang apa namanya, mendengarkan ini, representasi ini tentunya bisa lihatlah pendek ya. Di sana tuh S1-nya 3 tahun, S2-nya 1 tahun, VSD-nya bisa 3-5 tahun. Jadi memang keunggulan juga adalah masalah belajarnya pendek. Nah, kemudian universitasnya pun bisa di empat negara yang tadi sudah disebutkan ya, sama teman dari fakultas teknik ya. Jadi bisa di semua Inggris. Jadi tidak bilang hanya Oxford, Cambridge, pokoknya universitinya apa aja. Baik itu yang misalnya sudah kerjasama dengan umul, bang, 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 terus kemudian Birmingham yang suka nonton bola, Liverpool, Manchester, nah apa aja boleh gitu ya. Dan subjeknya juga capupannya luas, semua subjek kecuali ya, kecuali. Kecualinya adalah kedokteran ya, karena tetapi bagi teman-teman yang kedokteran, jangan sedih karena masih bisa masuk di ilmu belajar, apa namanya, public health ya, ilmu kesehatan masyarakat. Itu boleh diicinkan, tetapi kalau misalnya mengambil spesialis jantung, ya, itu tidak memungkinkan juga ya, belajarnya cuma satu tahun. Seperti itu, jadi bisa di semua subjek dan semua universitas. Kita lanjut lagi ya. Ya, kemudian yang dicari jikering seperti apa ya, kalau kita lihat di sini yang dicari jikering tentunya orang atau yang melamar jikering itu harus orang yang mempunyai potensi menjadi pemimpin. Nah, kalau menjadi pemimpin, kita jangan mikirkan langsung skala besar, mau jadi presiden gitu ya, atau menteri, ya, syukur-syukur sih itu bonus ya. Tapi, paling tidak, itu skalanya skala kecil dulu ya. Tapi kita sudah menunjukkan, kita punya potensi sebagai pemimpin, pemimpin atau nggak orang yang punya pengaruh gitu ya, atau influencer, ataupun orang yang bisa menjadi pemutus keputusan gitu ya, atau decision makers. Nah, itu yang dicari oleh Raji Mening. Jadi, bukan pintar saja, pintar saja kurang, ya, kurang cukup gitu ya. Jadi, harus punya menunjukkan gitu ya. Dan saya rasa, pasti teman-teman semua di sini, pasti banyak lah ya yang punya potensi. Itu yang dicari. Nah, kemudian kenapa dicarinya yang punya potensi? Karena diharapkan mungkin 10 atau 20, bahkan 30 tahun setelah kembali bersekolah di UK itu, bisa menuduki posisi-posisi strategis di negara ini. Nah, saya ambil contoh ya, Alumi Cifening yang sudah terdengar lah ya di Indonesia ini, antara lain adalah Pak Tito Karnavian, Kampolni kita. Beliau itu lulusan UK, tetapi pergi ke UK lewat Bersiswa Cifening. Kemudian ada juga mantan Menteri Lingkuman Hidup, Pak Baltasar Kambuaya, beliau keputusan dulu dari Papua. Nah, beliau juga Cifening. Kemudian ada Dubes di London, Dubes RI untuk London, Pak Rizal Sukma. Istrinya pun lulusan Cifening ya. Dan ada juga Pak Tengku Fahitasha, beliau juga Dubes di Kanada. Jadi kita bisa lihat setelah sekian tahun, mungkin mereka berangkatnya sekitar tahun 97-an, tapi sekarang ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi Cifening kurang lebih, ini kan yang di pemerintahan ya. Nah, ada juga yang bukan pemerintahan. Nah, sekarang saya mau tanya, adik-adik tahu nggak, misalnya di film itu Alumi Inggris atau Alumi Cifening, ada yang tahu? di dunia film. Bukan ada ikut tahu ya, Cifening. Oh, dia apa DGP? Namanya dari L, namanya. Atau dari A. Agak-agak dikit inilah ya. Nanti, hantu kalau nggak dikasih PR-PR kecil nih. Itu filmnya Laskar Pelangi sama Negeri Lima Menara. Nah, dibilang langsung ya. Diri Riza sama Ahmad Wadi, dia novelist, tapi untuk Negeri Lima Menara ya, udah banyak buku yang dia terbitkan. Nah, beliau juga, budunya kan dari Sumatera Barat tuh. Akhirnya sekolah di kontor, sampai akhirnya dapat dia siswanya lumayan banyak, nggak cuma dari Inggris aja, Amerika juga, Jepang dan seterusnya ya. Itu salah satu contoh ya. Tapi dia masih sangat dedikasi dengan Inggris. Jadi, kalau kita undang-undang untuk kasih sharing, selalu, Mas Ahmad Wadi itu selalu mau gitu ya. Nah, ini adalah contoh di luar apa namanya, sektor pemerintahan. Persyaratannya tuh sebenarnya gampang ya, mudah ya. Mungkin ya, teman-teman di sini, karena kita juga baru sosialisasi, jadi belum tahu pasti ya. Yang pertama adalah, tentunya warga negara Indonesia. Ya, dan sudah tamat S1. Nah, bagi yang masih semester-semester, awal maupun semester akhir, yang namanya beasiswa itu, biasanya IPK-nya kan harus bagus. Ya, tapi kita juga nggak minta kumplot ya. Ya, Alhamdulillah bisa kumplot. Tapi paling tidak, sekitar 3. Tidak terlalu dingin ya, kita tanya. Nah, sekitar 3. Kalaupun misalnya di bawah 3, ya, mungkin bagi para dosen mau S2 lagi di UK, nah, itu biasanya sekitar 2,8, 2,9, itu memungkinkan, dengan catatan, pengalaman kerjanya sudah lebih dari 4 tahun. Ya, jadi ada nilai tambahnya gitu. Tapi kalau yang baru tamat dan belum punya pengalaman kerja, nggak boleh dulu nih, karena persyaratan selanjutnya, kalau kita lihat di bawah, harus punya pengalaman kerja 2 tahun. Nah, tapi teman-teman jangan sedih nih. Ada yang udah tamat, baru tamat nih, baru lulus. Sebentar lagi mau isu dah. Aduh, saya belum. Nah, saya kasih tahu dulu, apakah pernah melakukan pekerjaan part-time? Ya, atau mungkin kerja sukarela, ya, atau internship di mana gitu ya. Nah, ini dihitung. Penghitungannya bagaimana? Penghitungannya adalah, yang namanya pengalaman kerja 2 tahun, harus bisa memenuhi 2.800 jam untuk yang part-time. Ya, jadi teman-teman, hitung-hitung aja, saya sudah bekerja berapa lama nih, selama kuliah S1, sering part-time ya. Nah, itu dimungkinkan. Ya, dan, tadi udah ada yang bilang, saya sering part-time. Ya, boleh-boleh aja yang mungkin dihitung ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah, belum pernah dapat beasiswa cipuning. Jadi kan, kalau yang dapat terus dapat lagi, itu namanya tidak pemerataan ya. Jadi, nggak boleh. Ini udah bener-bener strict gitu. Dan kemudian, saya nih, ikutnya di kedutaan Inggris, saya pun nggak boleh ikut beasiswa ini. Kalaupun misalnya saya keluar dari kedutaan Inggris, itu pun nggak boleh langsung saya ikutan beasiswa cipuning. Saya harus memutuskan hubungan emosional saya dengan kedutaan Inggris selama 2 tahun. Di tahun ketiga, baru saya boleh. Supaya bisa dilihat bahwa ini tidak AKM-nya. Tidak AKM-nya. Pokoknya terlaku. Seperti itu. Nah, ini adalah persyaratan yang pertama yang kita lakukan. Mudah kan? Nggak ada persyaratan yang sulit di bagian yang ini. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian, baru ada persyaratan selanjutnya. Nah, namanya sekolah luar negeri tentunya kan harus bisa berbahasa Inggris. Harus punya bukti bahwa kita juga sudah diterima di universitas di UK. Tetapi pada saat mendaftar, persyaratannya seperti yang yang sudah dulu saya jelaskan ya. Nah, kemudian, baru dimintakan yang namanya bukti penerimaan atau unconditional offer. Jadi, UK University saya kasih gambaran sedikit ya. Bagi teman-teman kalau mau mendaftar di universitas di UK, kalau kita mendaftar, sekarang kan mendaftar bisa lewat online ya. Itu butuh waktu 4 sampai 8 minggu setelah kita mendaftar. Jadi, 1 sampai 2 bulan. Kemudian, kalau teman-teman belum punya IELTS atau belum memasukkan surat referensi gitu ya, UK University kalau mau menerima, mereka menerimanya bisa menyatakan dengan yang namanya conditional offer. Nah, kalau conditional offer berarti teman-teman harus memenuhi misalnya referensi terpadi atau kemampuan bahasa Inggrisnya belum dimasukkan. tetapi, kalau teman-teman sudah memenuhi semua ya, bahasa Inggrisnya sudah, kemudian referensi letternya sudah, nah, mereka memberikan yang namanya unconditional offer. berarti berarti kita sudah tidak ada lagi persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, sekarang bicara bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris kan zaman sekarang ya, kalau kita lihat semuanya juga, handphone kita semua pakai bahasa Inggris ya, kecuali kita ganti ke bahasa Indonesia. Kemudian, dunia maya ya, apps, segala macam itu semua pasti pakai bahasa Inggris ya. jadi saya rasa ya, dengan teman-teman di sini mau ya, istilahnya bersusah payah sedikit untuk mau belajar intensif bahasa Inggris, baik itu lewat institusi formal, maupun belajar mandiri lewat website, lewat bahan-bahan yang amat sangat banyak ya, yang bisa kita pelajari ya, tentunya otomatis bahasa Inggrisnya bisa meningkat. Nah, sekarang kemampuan bahasa Inggrisnya berapa sih? Jangan kaget dong ya. Ya. Nah, kita lihat ya, kemampuan bahasa Inggrisnya yang dibintar nggak banyak-banyak kok, 6,5. Nah, kenapa 6,5 ya? Tentunya teman-teman bilang, aduh, tinggi banget, tinggi 6,5 gitu kan? Nah, 6,5 ini juga sebenarnya UK University itu mencaratkan sudah hampir semua mencaratkan S2 itu di 6,5. Hanya ada sedikit ya, yang ambil engineering mungkin karena teknik yang ditanya 6. Tapi, Universitinya 6, sebenarnya tetap minta 6,5. Karena kita nggak mau teman-teman di sana gagal, ya. Makanya, IELTS-nya musti 6,5. Sekolahnya pun cuma 1 tahun, cuma 12 bulan. 12 bulan itu, kalau dihitung-hitung, belajarnya sendiri cuma 9 bulan. Karena, dipotong, ada libur napal, ada libur maska, ada libur apa lagi, kemudian siap-siap untuk disertasi. Kalau S2 di sana, bilangnya disertasi, bukan jadi otomatis kan 9 bulan. Jadi, cukup pendek, gitu. Makanya, kenapa kemampuan bahasa Inggrisnya harus 6,5 dengan minimum skornya itu 5,5. Ada yang tahu nggak apa aja sih komponen di IELTS? Ada yang dikasih satu? Boleh, mas? Listening, Reading, Speaking, Writing. Nah, saya kasih ini ya, sedikit samaan. Orang-orang Indonesia biasanya di writing-nya itu gimana ya? Agak-agak. Kalau speak-speak aja sih, kalau speak-speak aja bisa, bener-bener aja sih, yang penting nangkep intinya, oke lah, gitu ya. Tapi kalau bicara writing, nah writing bahasa Inggrisnya sih jago ya. Tapi writing di Inggris, nah itu yang harus dilati. Tapi kan di sini ada jurusan bahasa Inggris ya, jadi dosen-dosennya bisa bantu pasti. Dan teman-teman, jangan khawatir juga, bagi yang mau melamar, serius melamar, ya. Sekarang, alumni chifening itu punya beberapa blog yang kita bisa baca, dan mereka juga dengan senang hati membantu. Jadi, jangan khawatir, mereka sudah mau jadi duta untuk chifening, supaya semakin banyak lagi untuk bisa belajar ke UK. Nah, selain IELTS, apalagi yang kita bisa ya, kalau nggak mau pakai IELTS, kalau biasa familiar dengan IBT Duvel, IBT Duvelnya tuh 79, ya. Reading-nya 18, listing-nya 17, writing-nya 17, sama speaking-nya 20. IBT ini adalah internasional. Nah, tapi teman-teman, gimana sih ngukur kemampuan bahasa Inggris tanpa tes yang dua ini? Tes dua ini kan paling satu, sudah ada di Indonesia, paling familiar untuk orang Indonesia. Tetapi, tesnya, karena internasional, pasti menguras kantong kita. Ya kan? Mahal. Nah, saya juga tidak menyarankan kalau misalnya masih di bawah-bawah, satu sudah tes, kan namanya membahasir ya, uangnya ya. Ya, kecuali uangnya dari daun, mungkin bisa jadi uangnya. Nah, saran saya, ya, untuk mengetes kemampuan kita sudah sampai di mana, kita bisa ikut yang namanya IBT Duvel. Ya, kalau IBT itu kan biasanya murah ya, nggak terlalu mahal, tergantung penyelenggara kursusnya, atau saya nggak tahu di sini, ada nggak IBT Duvel? Nah, mungkin ada ya. Nah, mungkin kan dibandingkan IELTS yang hampir, atau Duvel yang hampir 2 jutaan, nggak? Kalau IBT mungkin lebih murah. Nah, kalau teman-teman, ya, hasil IBT Duvel-nya, dia kan paper-based ya, biasanya ya. Nah, kalau paper-based itu kan, nilainya itu ratusan gitu kan. Nah, kalau teman-teman nilainya udah 580, ya, harus 580, kalau masih 550 aja, saya nggak sarankan. Ya, sekitar 580, nah, baru bisa ikut tes ini. Karena dari 580, kebanyakan, dia turun, masih turun. Tapi, istilahnya turunnya nggak jauh banget. Nggak, terjun apa, terbebas. Nggak terjun bebas. Nah, cuma sedikit gitu, dari lantai 2 ke lantai 1. Seperti itu ya. Jadi, gambarannya, kalau pengen tahu kemampuan, ya, nah, saran-saran saya sih itu. Jadi, jangan langsung tes ini. Karena mahal. Jadi, jangan. Meskipun tes ini, setiap 2 minggu sekali kayaknya ada tesnya, ya. Tapi karena mahal, jangan. Jadi, pakai IT gitu saja. Nah, kemudian di Indonesia juga ada yang namanya Pearson, ya. Ini ada namanya Pearson. Kemudian, ada juga yang namanya Cambridge English Advance. Itu nilainya 196, ya. Tapi ini kurang familiar di Indonesia. Yang 2 itu saja, lah. Kita fokus di 2 itu. Nah, kemudian, kalau kita bisa lihat, ya, di tangan kuning ini, ini kan disebutkan bahwa universitas di UK, itu, ada kemungkinan minta bahasa Inggrisnya lebih, bisa ada yang di bawah, bisa juga ada yang di atas. Tetapi, masalahnya, kalau yang di bawah kan udah memasalah. Karena, karena Cifu ini mempersyaratkannya 6.5. Tetapi, kalau yang 7, ya, 7 ini contoh universitasnya, misalnya Oxford, Cambridge, LSC, atau subjek-subjek, ya, yang ambil hukum, ambil komunikasi, ya kan, itu biasanya, ambil bisnis juga, biasanya itu, IELTS-nya butuh yang 7. Kalau IELTS-nya 7, berarti, kita juga harus naikin lagi, menjadi 7. Nah, saran saya, balik lagi, kalau milik universitas, istilahnya harus, refleksi diri kita juga. yang akan miliknya, 1 Oxford, 2 Cambridge, 3 LSC. Wah, IELTS-nya, sekarang ini aja, masih 5.5. Nah, naikinnya ke, berapa nilai itu ya? 5.5, naikin 1.5 tuh, lumayan. Tapi, bukan berarti, saya bilang, gak bisa masuk itu, banyak orang Indonesia, yang masuk Oxford, Cambridge, ya. Dan saya rasa, juga pasti di sini, banyaklah, potensi, untuk bisa masuk, Oxford, maupun Cambridge. Nah, ini sebagai gambarannya. Nah, kemudian, pertanyaan selanjutnya, biaya siswa ini, biaya siswa setengah, ditanggung, atau biayanya, ditanggung full? Jawabannya, adalah, ditanggung full, kecuali, ada yang, ada, tanda bintangnya itu ya, kecuali MBA. Maksudnya, MBA, ini, di sini, pengertiannya, dia punya, batas, limit, untuk, biaya sekolah. Karena MBA ini, contohnya, kalau kita mau, saya kasih contoh ya, MBA, di Oxford University, itu, biaya sekolahnya, 52 ribu, ton sterling. MBA, kita bisa, mengirimkan tiga, daripada, cuma satu. Oleh sebab itu, di Indonesia, dulunya, kita gak menerima MBA. Tapi, udah, tiga tahun terakhir, kita menerima MBA, tetapi, dengan catatan, harus ada pagu. Ini, pagunya, cuma biaya sekolahnya aja. Jadi, tadi, mungkin ada yang bilang, ah, saya emang tuh pengen ke Oxford, biarin deh, saya tambahin. Nah, boleh-boleh aja, nambahin ya. Jadi, yang di cover, selain MBA, semua biaya sekolah, di cover full. Yang mau sekolahnya, di Oxford, Cambridge, apa, asal jangan MBA, ambilnya. Mungkin ambilnya hukum, ambilnya, apa lagi ya, ambilnya environment, engineering, apa saja, itu ditanggung. Kemudian, kita juga menanggung, biaya hidup. Biaya hidup, selama 12 bulan di sana, kita tanggung, tapi tentunya, hanya untuk yang menerima beasiswa ya. Kalau misalnya, mungkin ada yang, mau membawa istri, atau membawa suami, atau yang ada yang sudah punya anak. Nah, itu kita tidak bisa bayarin. Boleh aja pergi, tapi harus dengan biaya sendiri. Nah, kemudian, biaya lain yang kita tanggung adalah, contohnya nih ya, kalau kita pergi ke UK, pas sampai di sana kan, kita butuh beli mungkin, piring, subscribe, bantal, nah itu, kita menyebutnya, biaya kelekatangan. Ya, jangan, semuanya dibeliin, indomie, di sana. Buat mirip, oke. Janganlah, kalau di, pada saat, sampai di UK itu, kan, posisinya dingin. Jadi, jangan makannya indomie, adanya belum masuk sekolah, itu udah lemes duluan. Karena makannya kurang berisi ya. Nah, kita mendapatkan biaya, kedatangan, kemudian, kita mendapatkan juga, biaya untuk desertasi, kemudian, kita juga, mendapatkan biaya, untuk, kalau kita pulang nanti, orang Indonesia itu, biasanya, kalau udah mau pulang nih ya, aduh, saya mesti beli oleh-oleh, boleh pacar saya, ibu saya, calon ibu mertua, kan. Belum buku-buku ya, di UK itu kan, surga buku ya, itu orang kalau ada, istilahnya, basar buku, itu, bawaannya udah pakai copper. Karena, mungkin buku-buku yang dijual, kan, di sana bukunya, buku-buku bagus, yang di Indonesia, mungkin jualnya di Ferry Plus, atau, di, toko-toko buku yang, memang menjual buku, import ya, itu, mungkin cuma, misalnya, satu pound, dua pound, itu kan, satu pound sekarang, kurang lebih, 17.900, antrop aja, 18.000. Jadi, bayangkan, bagaimana, anak-anak Indonesia, studentnya, khususnya, membeli buku. Nah, biasanya, apa, sudah banyak, terus, bingung, nih, bawa pulangnya, gimana. Tapi, orang Indonesia, di sana, banyak akalnya. di sana, ada yang namanya, perhimpunan pelajar, Indonesia, di UK. Nah, mereka itu, biasanya, menyewa kontainer, rame-rame, ya, nanti, ini, bagian ini, kontainer, ukuran 1x1, kontainer kan, tinggi gitu ya. Nah, ini cuma, sekian pound. Nanti kan, nanti dikirimnya, lewat kapal laut, yang penting, selamat sampai di Indonesia, kan, dengan biaya murah. Nah, sedangkan, biaya yang dikasih untuk, berangkat, istilahnya, buat, kelebihan bagasi, pakai jalan-jalan ke Eropa. Atau nonton bola, ya. Nah, itulah, ceritanya. Nah, itu, itu, itu biayanya. Kemudian, biaya apa lagi? Nah, tentunya, tiket ya, tiket pulang pergi, sudah pasti ditanggung. Dan, kemudian, di UK itu, kadang-kadang, bikin acara. Jadi, kita menyebutkan, kalau di Indonesia kan, kerutaan Inggris. Kalau di UK, nanti, yang mengurusi adalah, namanya, Cipeling Sekretaria, berkantung di London. Mereka itu, bikin acara macam-macam. Nah, kalau lagi ada acara yang besar, biasanya dikasih yang namanya, grant tambahan, atau additional grant. Ya, untuk, kalau acaranya di London, tapi, sekolahnya di, misalnya Manchester, atau di, apa, Northern Island, di Ranggia Utara, di Queen Belfast, kan tentunya, butuh biaya ya. Nah, dikasihlah, biaya tambahan, untuk bisa, menghadiri acara yang di London. Karena, ada satu acara resepsi di London, yang bisa, mempertemukan, 160 negara, apa, penerima beasiswa dari 160 negara, di satu tempat, yang namanya, Excel Stadium, yang dipakai, Paralympic Olimpiade, semuanya, ngumpul di situ. Jadi, bayangkan, mungkin kurang lebih, sekitar 1.500-an, orang ngumpul di situ. Jadi, teman-teman, udah langsung bisa, punya teman baru ya. Yang ditanggung lagi, tentunya, biaya visa. Biaya visa, udah pasti dikasih gratis. Karena, ini kan, beasiswanya pemerintah UK. Ditambah lagi, yang gratis adalah, biaya kesehatan. Kan kita mau juga, kayak sini kan, ada BPJS ya. Juga ada, NIS namanya, berangkat di situ. Nah, inilah. Jadi, istilahnya, kalau lewat, biaya siswa ini, kita modalnya, berakat aja. Modal bawa badan. ya, istilahnya. Gini. Nah.